Intro kalau kalian suka motor adventure yang enggak pakai kopling enggak pakai masukan gigi ADV pilihannya kalau kalian pengen motor yang gagah tapi mudah dikendarai karena enggak pakai posneling ADV pilihannya kalau kalian ingin motor Matic yang tampilannya garang dengan bahan dual purpose ADV pilihannya kalau kalian pengen motor sisinya 150 dan setangnya lebar ADV pilihannya jadi ADV ini pilihannya orang-orang yang suka garang suka-suka adventure dan suka petualangan Hai lama Mas Bejo enggak bahas motor ini Mari kita bahas ADV 150 yang belum subscribe Mas Bejo monggo di subscribe di ibejo channel yang sudah subscribe Mas Bejo ucapkan terima kasih Honda ADV 150 adalah salah satu pilihan motor yang di tahun 2019 ini begitu booming dan begitu luar biasa responnya saat baru kemunculannya ini adalah motor yang keren motor Matic ya terutama motor Matic tampangnya garang bodinya besar dan keren banyak itu dual purpose tinggi caklan depan belakang wifi disk break lampunya full LED setangnya telanjang dan sok tabung belakangnya itu ada tabungnya keren sekali dan yang bikin keren juga itu caklamnya itu depan belakang yang live in display ya dengan tampilan kalau dari depan tuh gagah banget dan kejutan untuk respon masyarakat tentang motor ini begitu luar biasa tapi entah mengapa ya di komen Mas Bejo di motor motor di ADV yang baru tak lihat beberapa hari terakhir itu ternyata banyak yang ada yang kecewa ada yang suka kecewanya ah itu cuma bodinya aja yang besar Mas Bejo sukanya wah ini adalah pilihan terbaru dari motor dan ini adalah salah satu pilihannya jadi ya kembali lagi kembali ke selera jadi masing-masing orang itu memang sukanya beda-beda dan kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk menyukai motor yang kita sukai harus disukai oleh orang lain jadi ya inilah ADV kalau menurut kalian secara pribadi gimana tentang motor Honda ADV ini keren loh ya motor Honda ADV ini kalau beli bensin kita enggak perlu turun kalau malam-malam kita lampunya udah LED dan pasti terang listingnya juga LED juga jadi ya seperti inilah motor Honda ADV uniknya lagi di pabrikan lain atau di Honda sendiri itu enggak ada kembarannya ya maksudnya kembaran dalam arti kan biasanya kalau bit bit street itu kan cuma stangnya yang berubah kalau ADV ini enggak ada yang pakai kepala itu enggak ada jadi ya Honda ADV ini meskipun secara mesin itu undi-undi atau ada kemiripan dengan sadarannya yaitu Honda PCI bagaimana menurut kalian apakah disini ada penggemar ADV yang ingin beli ADV dan kesengsem ingin segera membelinya atau ah enggak aku hanya menikmati video ini saja mungkin itu dulu video kali ini tentang Honda ADV 150 mohon maaf kalau salah salah kata jangan lupa like comment dan subscribe di Ipejo channel sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya salam Ipejo channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!